Intro Halo, asal-asal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Jembatan kereta tebu Pabrik Gula Semborot Yang berada di sekitar daerah Kencong, Jember, Jawa Timur Jalur yang mengarah Lurus ke depan sana, ke arah barat Ada jalur segitiga Namun Jalur yang ke arah Sebaliknya, ke arah timur Jalur ini sudah putus Di depan sana teman-teman Ya, tepat di sebelah timur jembatan Relnya sudah dihapus Padahal, beberapa tahun lalu Jalur ini masih aktif Sudah pernah saya videokan Link video ada di Pojok kanan atas dan di deskripsi Dan dulunya, jalur ke arah timur Ini bisa ke arah Ex-Pabrik Gula Gunung Sari Kencong, dan kalau terus Ke arah timur, bisa Ke ladang tebu di sekitar Daerah Gumuk Mas Oke, seperti ini Rel dan bantalan di jembatan Teman-teman Nah, di seberang sana itu Jalurnya masih aktif teman-teman Per musim giling Tahun 2023 kemarin Dan nanti saya akan menelusuri Jalur rel itu ke arah Kiri, ke arah selatan Jadi, saya akan menelusuri Jalur aktif dan non-aktif Mengapa? Karena di seberang jalan itu Jalur relnya masih aktif Lalu nanti saya akan ke arah selatan Lalu relnya berbelok ke barat Nanti di sekitar jalur yang ke arah barat itu Relnya non-aktif teman-teman Dan di jalur non-aktif itu Beberapa tahun lalu Ada lokasi yang relnya sudah dihapus Lalu kita akan terus ke arah barat Hingga nantinya Relnya terkoneksi dengan Jalur aktif di sekitar daerah Jombang Jadi sebenarnya jalur ini Strategis teman-teman Menghubungkan antara dua jalur aktif Per tahun 2023 lalu Yaitu jalur di sekitar daerah Kencang ini Lalu jalur aktif di sekitar daerah Jombang Dan di jalur di depan ini teman-teman Di perlintasan Saya juga pernah mendokumentasikan Saat lokomotif membuka jalur ini Waktu itu perlintasan ini masih tertutup asfal teman-teman Ada pengaspalan baru Nah, asfalnya kan masih belum mengeras Jadi lokomotif bisa membuka jalur Dengan melindas asfal yang menutupi jalur rel ini Link videonya saya taruh di pojok kanan atas Dan di deskripsi Nah, sayang ya Setelah lokomotif bersusah payah membuka jalur ini Lalu beberapa tahun kemudian Jalur ke arah timur ini non aktif teman-teman Relnya setelah jembatan itu sudah dihapus Oke, langsung saja kita akan menelusuri Jalur ini ke arah selatan Dari jalur segitiga di depan sana Oke Nah, ini percabangan jalur segitiga sebelah timur Kita ambil yang lurus teman-teman Sebelum kita mengambil jalur yang berbelok ke arah selatan Kita coba lihat dulu Jalur yang ke arah kanan ini teman-teman Ke arah utara Kita lihat di percabangan jalur segitiga yang sebelah utara Oke, ini pertemuan jalurnya teman-teman Percabangan jalur segitiga yang berada di sebelah utara Memang di luar musim giling Widah Wessel disimpan di pabrik teman-teman Karena faktor keamanan Mengantisipasi pencurian Nah, nanti saat akan dimulanya musim giling tebu Saat akan dilewati kereta lori Pasti lidah Wessel ini akan dipasang kembali Dan disini ada yang aneh teman-teman Terima kasih telah menonton! Ya, ada yang aneh disini Oke lah, kita lanjut ke tujuan awal kita Belusukan jalur kereta tebu ini Ke arah selatan Lalu berbelok ke barat Hingga nanti ke rel Di sekitar daerah Jombang Oke, sebenarnya ini bisa lurus ke arah selatan Namun kita mulai dari awal kita berangkat tadi ya Dan ini ada percabangan ke arah kanan Nah, saya tadi berangkat dari arah timur sana Dari jembatan Sekarang kita ambil jalur yang lurus ke arah barat Dan di depan ini Jalurnya berbelok ke arah selatan Rel di sebelah kiri kita ya Belum terlihat karena ini masih belum musim panen tebu Masih belum dilewati kereta lori Nah, ini dia Pertemuan jalur di sebelah selatan teman-teman Nah, ini ya Percabangan jalur segitiga Yang berada di sebelah selatan Kita lanjut Urus ke arah selatan Dan di depan sana Jalurnya berbelok ke arah kanan Ke arah barat Oke Oke teman-teman Jadi ini kita sudah Mengarah ke barat Menelusuri jalur rel aktif ini Jalur rel aktif hanya sampai sebatas Sekitar area ini saja teman-teman Di arah barat sana Di setelah jembatan Jalur relnya sudah non aktif Bahkan ada lokasi relnya yang sudah dicabut teman-teman Nanti kita lihat Nah, di depan ini ada jembatan kecil Kita nyebrang dulu Di setelah jembatan Jalur ini sudah non aktif Dan disinilah Batas relnya masih ada teman-teman Nah, ini ya Relnya sudah putus Di sebelah baratnya Rel sudah dihapus Hingga terus ke arah barat Sampai ke bekas perlintasan Nah, disini jelas terlihat Inilah bekas rel bed Jalur kereta tebu ini Sudah tidak ada relnya Dan di depan inilah bekas perlintasannya Nah, disini baru mulai ada relnya lagi Nah, ini ya Kelihatan ya Hingga lurus Ke arah jombang Sepertinya masih ada relnya Sepertinya Nanti kita lihat saja Ya, ini dia Perlintasannya Lebih tepatnya bekas perlintasan Lalu, di sebelah baratnya Ada jembatan lori Jadi, jalur rel ini Dihapus Sekitar tahun 2021 2022 Teman-teman Saya pernah kesini Sebelum tahun itu Rel dari perlintasan ke arah timur Ini masih ada Namun, waktu itu memang Jalur rel ini sudah non aktif Teman-teman Rel aktif hanya sebatas Sebelum jembatan di timur sana itu Untuk memanen ladang tebu Di sekitar jalur rel itu Jadi, mungkin Non aktifnya jalur ini Karena Di sekitar jalur rel ini Sudah tidak ada ladang tebu Mungkin ya Oke, kita lanjut Penelusuran Jalur rel kereta tebu non aktif ini Ke arah barat, teman-teman Hingga nanti Bertemu dengan jalur rel aktif Di sekitar daerah jombang Dan di sana Ada Perempatan rel, teman-teman Crossing rel Di sekitar daerah jombang Oke Amit pak Ini boleh tampil pon dangu Pen wanton 5 tahun lebih pak Lebih pak Oke 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 bangga pak Ya bener teman-teman Jadi menurut bapaknya Barusan Di non aktifkannya jalur rel ini Karena Sudah tidak ada lagi Ladang tebu Di sekitar jalur rel ini Kita lanjut penelusuran Jalur rel kereta tebu non aktif ini Ke arah barat Hingga crossing rel Di sekitar daerah jombang Oke Ini relnya masih ada teman-teman Namun tertutup Rumput dan tanah Nah ini ya Kelihatan relnya disini Ini batang rel sebelah kanan Dan itu batang rel sebelah kiri Oke kita lanjut ke arah barat Ya mulai masuk perkampungan Sekitar daerah jombang teman-teman Nah ini relnya terlihat jelas disini Nah disini relnya terlihat jelas Dan banyak pohon-pohon yang tumbuh Di tengah-tengah jalur rel teman-teman Ya ada pohon papaya Ada pohon pisang di depan itu Dan banyak lagi Dan di depan lebih banyak lagi pohon-pohon yang tumbuh Di tengah jalur rel Ini jalur relnya masih utuh teman-teman Terus ke arah barat hingga Perempatan sekitar daerah jombang ini Yang disana adalah jalur rel aktif Ke arah ladang tebu cakru Ya ini Menunjukkan bahwa Rel ini sudah non-aktif lama teman-teman Kalau non-aktif satu atau dua tahun lebih teman-teman Karena pohonnya sudah setinggi ini Dan di depan itu sudah banyak pohon yang lebih tinggi lagi Nah disini bantalannya terlihat jelas Menggunakan bantalan kayu Dan paku relnya semacam ini Ya ini malah di tengah jalur rel penuh Ditumbuhi pohon pisang Jalur relnya masih utuh Bantalan kayunya terlihat jelas Dan ada pohon yang tumbuh Di tengah-tengah jalur rel ini Ya semakin ke barat Semakin banyak pohon yang tumbuh Di tengah-tengah jalur relnya Ini banyak pohon pisang Dan di depan sana masih banyak lagi Oke kita lanjut terus ke arah barat teman-teman Hingga ke perempatan jalur rel Di sekitar daerah jombang Terima kasih telah menonton! Kita hampir sampai di lokasi perempatan rel Atau crossing rel di sekitar daerah jombang ini Di depan ini merupakan ladang tebu jombang Nah relnya masih ada di sebelah kanan kita Nah sekarang jalurnya berbelok ke kanan Oke sekarang kita berada di jalur relnya Untuk rel di ladang tebu sekitar daerah jombang ini Kadang juga diaktifkan teman-teman Biasanya kalau saat musim hujan Kadang juga jalur ini diaktifkan Untuk memanen tebu di kiri kanan jalur ini Namun kalau hujannya tidak deras Atau musim kemarau Jalur ini tidak aktif Yang aktif hanya sebatas sebelah barat crossing rel jombang Kita sudah hampir sampai di perempatan rel di arah jombang ini teman-teman Jalur yang lurus yang menuju ke crossing rel Kita ambil jalur percabangan yang ke kanan Karena jalur yang lurus itu agak susah teman-teman Ada sungai yang jembatan lorinya agak serem Nah jadi ini adalah percabangan di sebelah utara crossing Persisnya di sana Jadi ada jalur yang berbelok ke timur ini Ada yang lurus Dan ada yang berbelok ke barat Sekarang kita ke perempatan relnya Nah disinilah perempatan relnya teman-teman Nah kita barusan datang dari Arah timur sana Namun kita tidak melewati jembatan ini Karena saya tidak tahu keadaannya ya Masih aman dilewati apa enggak Soalnya tertutup oleh semak belukar yang rimbun ini Kita tadi melewati jalur yang berbelok ke arah utara dulu Nah disana kita baru ke sini Oke kita melihat perempatannya teman-teman Nah disinilah polisi perempatannya Namun sudah tertutup oleh rumput dan tanah ini Oke kita cek video saya saat jalur perempatan ini Masih terlihat jelas setelahnya teman-teman Jalur ke arah timur ini menuju ke Kencong Di sekitar segitiga Kencong Tempat kita mulai video ini tadi teman-teman Sedangkan yang mengarah ke selatan Ini mentok di depan sana Di perumahan dengan istilah kamaran Lalu jalur yang ke arah barat ini Menuju ke Ladang Tebu, Keting hingga Cakru Jalur yang ke arah barat inilah yang aktif Hingga musim giling tahun 2023 kemarin Jalurnya dari arah barat sana Berbelok ke utara Terus ke arah utara Ini menuju ke Pabrik Gula Semboro Via Sebanen Ngampel Rejo Jadi yang aktif adalah jalur yang di sebelah Barat Crossing Rail ini Jalur Pabrik Gula Semboro ke arah Ladang Tebu Cakru Yang masih digunakan hingga musim giling tahun 2023 kemarin Nah saya juga punya video saat lokomotif Melewati jalur di sebelah barat crossing Membawa lori bermuatan tebu dari kebun Cakru Akan kembali ke Pabrik Gula Semboro Link videonya saya taruh di pojok kanan atas Dan di deskripsi Oke teman-teman Jadi demikian video saya kali ini Menelusuri jalur kereta tebu Pabrik Gula Semboro Mulai dari jalur segitiga kencong Hingga sampai di jalur jombang ini Yang ada crossing railnya ini Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini sampai selesai Jumpa lagi di video-video selanjutnya Selamat pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton